Hai Assalamualaikum, apa kabar mam semua di rumah? Nah kali ini saya akan berbagi resep yang seger-seger Yaitu olahan, tom yum, tahu dan bakso ayam Ini kuangnya bikin ketagihan loh mam Dan juga kuangnya sangat enak sekali Nah seperti apa? Simak videonya sampai selesai ya Dan jangan lupa buat mam di rumah yang belum subscribe di channel ini Subscribe dulu ya, terima kasih Nah disini sudah menyiapkan, ini ada 20 buah bakso rasa ayam Dan selanjutnya disini baksonya akan saya potong-potong ya mam Nah untuk potongannya, saya potong jadi 3 bagian seperti ini ya Jika tidak ada bakso ayam, ini bisa dikanti dengan bakso sapi Ataupun bakso ikan ya mam Dan untuk jumlahnya nanti bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Nah ini untuk baksonya sudah selesai, saya potong-potong semuanya Kemudian untuk bahan kedua disini tentunya ada tahu sebanyak 6 Lalu disini tahunya saya belah dulu jadi 2 bagian Kemudian saya potong Nah untuk potongannya disini saya potong dadu kotak kecil ya mam Ini jika tidak ada tahu berwarna putih bisa dikanti dengan tahu yang kuning ya Dan juga untuk potongannya nanti bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya mam Nah setelah selesai dipotong-potong ini bakso dan tahunya akan saya sisikan terlebih dahulu Lalu disini saya tambahkan ada 2 buah wortel Ini wortelnya sudah saya kupas dan juga sudah saya cuci bersih ya mam Ini saya belah dulu jadi 2 bagian Kemudian disini wortelnya akan saya potong-potong Nah jika tidak ada wortel ini bisa dikanti dengan jagung manis Ataupun dengan kentang ya mam Nah untuk potongannya disini saya cukup potong kecil-kecil seperti ini ya Nah ini sudah selesai untuk wortelnya Kemudian saya tambahkan 2 buah tomat merah Ini tomatnya saya belah dulu jadi 2 bagian Kemudian saya potong-potong Untuk potongannya disini saya potong memanjang seperti ini ya mam Kemudian disini saya tambahkan ada 2 batang daun bawang Nah disini daun bawangnya saya potong-potong ya Ini untuk potongannya agak cukup memanjang seperti ini ya mam Lalu saya tambahkan ada 3 batang daun seledri Ini daun seledri-nya sudah saya cuci bersih ya mam Kemudian disini daun seledri-nya saya potong-potong lembut ya Nah untuk mam di rumah yang tidak terlalu suka dengan daun seledri dan juga daun bawang Ini bisa disikip ya Namun daun seledri ini rasanya nanti yang bikin jadi tambah segar loh mam Kemudian untuk bahan buah yang dihaluskan Ada 4 siung bawang merah Kemudian ada 3 siung bawang putih Lalu ada 6 cabai rawit Lalu ada 5 cabai merah keriting Nah saya tambahkan sedikit air ya biar mudah untuk dihaluskan Nah selanjutnya disini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya mam Ini boleh juga diulek ya mam ataupun menggunakan blender untuk menghaluskannya Dan ini dia hasilnya kira-kira seperti ini ya sudah dihaluskan Kemudian siapkan minyak panas cukupnya Lalu masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan Nah ini saya aduk terlebih dahulu ya Supaya tercambuh dengan minyak panasnya Nah disini bumbunya kita tumis terlebih dahulu Sampai matang dan tanek ya mam Atau sampai keluar aroma bau sedap ya Sampai bumbunya itu agak mengering Nah jika bumbunya sudah keluar aroma bau sedap Dan juga sudah mengering seperti ini Saya tambahkan air sebanyak 600 ml Nah jika begini agak berkuah lagi Airnya bisa ditambahkan lagi ya mam Ini saya aduk terlebih dahulu ya Supaya semua bumbunya itu larut Tidak ada endapan di bawahnya Nah kemudian setelah bumbunya larut Saya masukkan potongan wortel Karena ini wortel teksturnya agak keras Jadi saya masukkan pertama ya mam Kemudian saya masukkan kembali Ada bakso ayamnya Nah ini saya aduk terlebih dahulu ya Supaya wortel dan juga baksonya tercampur rata Nah disini dimasak terlebih dahulu wortel sama baksonya Sampai lembut sampai empuk dan juga sampai matang Kita tunggu sampai mendidih ya mam Nah ini sudah mendidih Ini akan saya cek Nah ini wortelnya sudah lembut ya Dan juga baksonya sudah matang ya Ini sudah pada mekar ya mam baksonya Kemudian disini akan saya tambahkan lagi untuk bumbunya Yaitu 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh kalububuk 1,5 sendok teh penyedap Kemudian 1 sendok teh gula pasir Ini saya aduk kembali ya mam Supaya semua bumbunya tercampur rata ya Dan juga biar meresap ke dalam bakso dan juga wortelnya ya mam Nah setelah semua tercampur Kemudian disini akan saya tambahkan atau masukkan tahunya Karena ini tahu cepat matang dan juga teksturnya lembut Jadi saya masukkan di step yang terakhir ya Ini saya aduk supaya tahunya tercampur rata Dan juga biar bumbunya itu meresap ke dalam tahunya ya mam Nah jika semuanya sudah tercampur rata Saya tambahkan ada perasan buah lemon Ini saya gunakan sebanyak setengah buah ya mam Ini nanti yang bikin rasanya tuh jadi tambah seger ya Tambah enak Masukkan juga potongan tomat Nah ini semuanya saya aduk ya Supaya tercampur rata Nah disini tomatnya dimasak sampai teksturnya lembut ya Kemudian disini saya tambahkan ada 1 bungkus Bumbu racik yang rasa sayur asem ya mam Ini saya masukkan semuanya ya Nah bumbu ini yang nanti rasanya tuh bikin jadi tambah seger Jadi tambah enak Ini saya aduk supaya bumbunya tercampur rata ya mam Nah untuk maaf di rumah yang tidak terlalu suka dengan bumbu racik sayur asem Ini bisa disekip dan bisa diganti dengan asem bimbing wulu ya mam Dipotong-potong ataupun perasan asem jawa Nah kemudian masukkan potongan daun seledri dan juga potongan daun bawangnya Ini saya aduk kembali Sampai daun bawang dan juga daun seledrinya tercampur rata dan juga dimasak sampai layu ya Hmm ini aromanya sudah sangat seger sekali loh mam Nah kemudian disini akan saya koreksi rasa ya Hmm ini enak sekali, ini nikmat sekali Kuahnya seger sekali dan juga sangat seger sekali Nah selanjutnya olahan tom yum tahu dan bakso ayam ini akan saya hidangkan ya Ini sudah matang Nah ini dia olahan tom yum tahu dan bakso ayam Ini super enak dan juga super segar Ini bikin ketagihan loh mam Apalagi jika dihidangkan dengan nasi hangat Hmm semakin nikmat Nah mam si rumah nanti wajib mencobanya ya Karena menu satu ini sangat enak Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh